Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel Hari ini kita akan membahas error pada rumus VLOOKUP yang menggunakan fungsi gabungan teks Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke Sobat Excel, disini kita sudah sediakan beberapa data yang akan kita gunakan untuk mengatasi error pada VLOOKUP Nah disini kita ada sebuah ID divisi jabatan dan gaji pokok Nah disini kita coba dulu mencari divisi ya Sobat Excel Karena disini divisi adalah data berbentuk vertikal, kita akan menggunakan fungsi dari VLOOKUP Nah disini karena dari divisi itu di data tabelnya itu adalah ID 1 Itu maka kita akan menggunakan fungsi teks yaitu left Jadi disini kita akan gunakan gabungan VLOOKUP dengan teks Kita ketikkan sama dengan, kita tambahkan VLOOKUP, kita tap Nah disini karena datanya ada di kiri, kita masukkan fungsi left Nah kita tap, nah disini kita masukkan argumen teksnya, teks disini adalah IDnya Sobat Excel Kita klik saja di cell bagian A5, saya masukkan titik koma Nah disini untuk number chartnya, karena disini adalah IDnya cuma satu angka atau satu huruf Disini kita masukkan 1 Sobat Excel Setelah itu bisa kita tutup kurung, titik koma Nah disini kita buat tabel arraynya ya Tabel arraynya disini adalah mulai dari ID sampai divisi Jadi kita blok seperti ini Jangan lupa disini kita kunci dengan F4, titik koma Nah disini masukkan untuk kolom index Kolom index disini adalah divisi Karena disini adalah diletaknya di kedua Untuk kolom index 1 adalah ID Berarti kita masukkan kolom indexnya adalah 2, titik koma Nah disini kita masukkan false Kita tutup kurung kalau sudah selesai untuk rumusnya Nah Sobat Excel bisa enter saja Disini akan menghasilkan NA Sobat Excel Nah kenapa disini menghasilkan error NA Karena disini untuk bagian yang kita gunakan tadi Itu adalah menggunakan fungsi text yaitu fungsi dari left Nah fungsi text dari left ini kita harus mengubahnya menjadi angka untuk dari fungsinya Jadi kalau di rumusnya langsung untuk mengatasi error ini Kita harus menambahkan fungsi value Sobat Excel Nah coba kita terapkan Tekan tombol F2 di keyboard untuk masuk ke dalam rumusnya Nah disini kan kita sudah dimasukkan ke rumus Jadi ada value up dan left Nah untuk meletakkan fungsi dari value itu adalah sebelum dari rumus left Karena untuk value disini kita akan mengubah fungsi dari hasil left itu menjadi angka atau value Sobat Excel Jadi disini kita letakkan setelah tutup kurung dan sebelum left Kita ketikkan value kita tap saja Nah disini kita tinggal menambahkan kurung dan tutup kurung ya Sobat Excel Jadi untuk value jangan lupa kita kurung untuk fungsi dari leftnya Nah kalau di depan sudah ada buka kurung berarti kita tinggal menambahkan tutup kurung pada akhir dari rumus left Jadi disini saya tambahkan tutup kurung seperti ini Baru kita enter Maka hasilnya akan mendapatkan perdagangan untuk kode 2 atau ID 2 seperti ini Sobat Excel Oke disini Sobat Excel tinggal auto fill rumusnya dengan klik 2 kali di pojok seperti ini Dan kita sudah menambahkan hasil berdasarkan tabel array tadi Sobat Excel Kalau yang pertama tadi kita ubah setelah menggunakan rumus Nah disini kita ubah dulu tabelnya ya Sobat Excel Jadi disini tabel arraynya untuk kode itu kita akan ubah dulu menjadi text Nah caranya seperti ini Sobat Excel Sobat Excel bisa blok dulu di bagian ID atau di cell dari F5 seperti ini Nah disini kita blok suruan data yang mengandung angka ya Sobat Excel Kita ubah jadi text Nah disini Sobat Excel bisa langsung ke home untuk bagian format cellnya Disini itu bisa kita klik dan pilih di bagian more function Nah disini Sobat Excel klik saja di bagian text Kalau sudah kita oke Nah disini kita sudah mengubah dari cellnya itu disini adalah text Tapi disini kita belum mengganti angkanya Nah kalau kita belum mengganti angkanya Coba kita terapkan pada fungsi Vlookup Maka hasilnya akan pasti akan error Nah disini kita masukkan standar dari fungsi Vlookup dengan live tadi ya Sobat Excel Jadi caranya sama Nah disini hasilnya NA kan Sobat Excel Padahal kan kita tadi sudah mengubah format cellnya menjadi text Nah kenapa begitu disini karena kita tadi belum mengganti angkanya Nah disini kita bisa hapus dulu ya Sobat Excel untuk IDnya Terus kita ganti lagi seperti ini Nah kalau sudah diganti seperti ini Kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tabel Oke disini kita akan lanjut ke bagian jabatan ya Sobat Excel Nah disini jabatan berada di tengah dengan sebuah tabel array itu berbentuk horizontal lookup Nah berarti disini kita akan gunakan fungsi dari Hlookup digabung dengan fungsi mid Nah kita masukkan dulu fungsinya Sama dengan Hlookup kita tap Kita masukkan fungsi dari mid Sobat Excel bisa langsung tap seperti ini Kita ambil IDnya Terus titik koma Nah untuk start date nya disini kita ambil 2 Karena letak dari kode mulainya itu adalah kedua Terus masukkan 2 Karena disini kita ambilnya 2 kata Tutup kurung Titik koma Masuk ke tabel array Kita buat dan kita blok semua tabel arraynya seperti ini Sobat Excel Kunci dengan F4 titik koma dan masukkan kolom indeks kedua karena kita ambil jabatannya ya Sobat Excel Terus masukkan titik koma disini karena kita ingin hasilnya sesuai tabel berarti kita masukkan false Terus tutup kurung dan bisa kita enter Oke kalau kita menggunakan fungsi text mid untuk menghasilkan text itu berarti kita tidak akan mengubah dari isi cell nya Berarti disini sudah otomatis kita mendapatkan hasil sesuai tabel Jadi kalau kita tarik pun seperti ini maka hasilnya sudah sesuai Nah disini kita coba tambahkan ID yang tidak ada pada ID ya Sobat Excel Nah coba disini kita ganti ID dari GD atau gudang tadi itu berubah menjadi TL seperti ini Nah kalau kita tarik dari divisi itu akan tetap mendapatkan hasilnya Sobat Excel Karena ada ID 2 yaitu TL itu ada di perdagangan Nah untuk jabatan karena tidak ada berarti coba kita tarik maka dia akan menghasilkan error NA Nah error NA berikutnya ini ini dikarenakan karena tidak ada di tabel arraynya Sobat Excel Jadi disini kita bisa mengatasi error NA yang tidak ada kodenya seperti ini bisa menggunakan rumus dari if error Nah untuk menggunakan rumus if error kita masuk ke dalam rumusnya tekan F2 saja di keyboard Maka akan ditampilkan isi dari rumusnya seperti ini Sobat Excel Nah kita ganti mulai dari atas ya Disini kita akan coba dulu mengubah dari false menjadi true Nah Sobat Excel disini kita bisa tekan F2 untuk masuk ke dalam rumusnya Nah disini kita bisa hapus dulu argumen false nya dan diganti dengan true seperti ini Sobat Excel Nah kalau kita tarik rumusnya seperti ini Dia tetap akan menghasilkan data ya Sobat Excel Jadi kalau menggunakan argumen true itu akan mendapatkan hasil yang mendekati dengan tabel arraynya Sobat Excel Nah sebenarnya TL itu kan tidak ada di bagian jabatan kan Sobat Excel Nah disini diisi otomatis yaitu staff lapangan Karena di bagian terakhir dari yang kita buat di tabel arraynya disini adalah staff lapangan Sobat Excel Jadi dia akan otomatis mengisi data yang paling mendekati atau data yang terakhir pada kolom indeks tadi Sesuai dengan tabel array Sobat Excel Nah disini karena kita mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan Berarti kita lebih baik menggunakan fungsi dari if error Sobat Excel Kita undo dulu ya Sobat Excel rumusnya Agar kita tetap mendapatkan false kayak yang pertama tadi Setelah itu kita masuk di dalam rumusnya dengan tekan F2 di keyboard Kita akan diarahkan kembali ke rumus standar awal kita tadi Nah setelah itu kita bisa letakkan if error itu setelah sama dengan kita tab Kita pindah ke bagian akhir disini Sobat Excel bisa masukkan titik koma Nah disini Sobat Excel bisa masukkan argumen sesuai dengan yang diinginkan Sobat Excel Nah argumen disini saya akan ketikan data tidak ada Berarti jangan lupa kalau kita masukkan fungsi text seperti ini Untuk menggunakan tanda petik 2 buka dan tanda petik 2 kurung seperti ini ya Sobat Excel Setelah itu baru bisa kita enter dan coba kita auto fill Nah disini hasilnya akan memunculkan data tidak ada Karena untuk kode TL disini benar-benar tidak ada di tabel array Oke disini Sobat Excel yang terakhir kita adalah gaji pokok Nah untuk mempercepat kerja kita kita bisa menggunakan fungsi dari if error langsung Dan menggunakan fungsi dari hlookup tanpa mengambil kode dari awal tadi Sobat Excel Untuk tabel array itu kita mulai dari jabatan karena kita ambil dari jabatan ya bukan dari kode tadi Oke Sobat Excel itu tadi tutorial bagaimana cara mengatasi rumus error pada fungsi vlookup Yang menggabungkan dengan fungsi text Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran silahkan komentar di bawah Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlanggaran dengan cara subscribe channel bengkel Excel Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih Terima kasih